Pemerintah Indonesia membuka peluang kerjasama dengan Jepang untuk membangun kereta gantung atau hanging train di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kaltim. Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya menjelaskan telah mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo dan Bapenas untuk mempelajari sistem transportasi di IKN untuk pergerakan penduduk di ibu kota baru tersebut. Menurutnya, kereta gantung merupakan transportasi ramah lingkungan karena menggunakan energi listrik untuk menggerakannya. Kemudian, untuk membangun sistem transportasi kereta gantung tersebut, Budi mengatakan sudah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp582,6 miliar pada 2022 ini. Budi mengaku telah menyampaikan penambahan anggaran untuk persiapan dan pembangunan sektor transportasi IKN 2022 itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN atau Kepala Bapenas Suhar Somonoar. Terima kasih telah menonton!